Intro Kelompok milisi Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih untuk melawan agresi Israel di Jalur Gaza, Palestina. Hamas meneror militer Israel dengan merekam isi barak IDF di terawangan bawah tanah dan menggunakan ranjau Claymore. Hal ini diungkap oleh lembaga Think Tank Institute for the Study of War atau ISW pada 5 Desember 2023. Analis ISW menyebut Hamas merekam barak IDF di lubang-lubang terawangan bawah tanah mereka. Dari rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara zionis bersantai di dekat Juhor Adik. Informasi tersebut digunakan Hamas untuk menyiapkan serangan balasan. Hamas mengkli berhasil meledakan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak militer. Laporan ISW menyebut Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas juga disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjauh jenis Claymore kala menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Salah satu contohnya adalah penggunaan explosive penetrator atau EFP bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Brigade Al-Hassam sayap militer Hamas merilis video persiapan serangan roket Ketel Afif Israel pada Jumat 8 Desember. Video yang dirilis menunjukkan peluncuran multiple rocket launcher atau MLR baru LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Senjata baru Al-Hassam tersebut diklaim bisa membumi hanguskan Tel Afif. Al-Mayadin melaporkan rekaman berjudul Tel Afif akan terbakar habis, Palestina akan merdeka, menunjukkan tonggak sejarah lain bagi perlawanan Palestina, baik dari segi kemampuan produksi dan persenjataan militernya. Sebuah plakat yang ditampilkan dalam video menunjukkan foto martir Ibrahim Al-Mahadmeh, salah seorang pendiri Hamas dan tokoh terkemuka Palestina. Roket-roket tersebut diberi nama Al-Mahadmeh. Ditunjuk sebagai M-90, roket tersebut memiliki jangkauan 90 km, memberikan faksi perlawanan kemungkinan untuk menargetkan wilayah tengah di Palestina yang diduduki termasuk Tel Afif dari berbagai arah. Video tersebut dirilis setelah Brigade Al-Hassam mengumumkan tiga operasi peluncuran roket terpisah menargetkan Tel Afif. Pada saat yang sama, media Israel melaporkan ledakan keras di daerah tersebut. Sementara itu, jurubicara Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah mengumumkan bahwa kelompok tersebut berhasil menghancurkan seluruh atau sebagian 21 kendaraan lapis baja Israel dalam 24 jam terakhir. Hamas disebut semakin sering memakai peledak rakitan hingga rancau jenis claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Analis ini diungkap oleh Institut Studi Perang atau ISW pada selasa 5 Desember 2023. Laporan di ISW menyebut taktik kelompok milisi Palestina Hamas gian canggih untuk melawan Israel. Hamas menggunakan Explosive Penetrator atau EFP, bahan peledak proyektil yang dirancang mampu menembus lapisan baja. Pakar Keamanan di Global Studies Institute di Universitas Genoa, Alexander Vau Travers, mengungkapkan dari tiga jenis EFP yang digunakan saat ini. EFP yang paling umum adalah meledakan dan meluncurkan pecahan peluru baja ke segala arah. Bom rakitan ini menimbulkan dampak mematikan dalam radio 10 hingga 40 meter. Jenis EFP modern milik Hamas berkecepatan hipersonik yang bisa menembus lapisan baja. Dengan demikian pertahanan tropi Israel tidak mampu mencegat EFP modern Hamas. Tidak hanya itu, Hamas juga menggunakan taktik lain untuk mengebom masal militer Israel. Hamas merekam isi barak IDF dari lubang-lubang terowongan bawah tanah mereka. Dari hasil rekaman tersebut, Hamas mendapati tentara sionis bersantai dekat Johor Adik. Hamas pun memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan. Militer Palestina itu mengklaim berhasil meledakan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel di barak tersebut. Militer Israel diberi waktu hingga akhir tahun ini untuk menyelesaikan operasi daratnya di jalur Gaza. Dengan demikian, waktu perang Israel untuk menyiapkan Hamas di Gaza hampir habis. Waktu tengah tersebut disampaikan oleh tiga pejabat Israel mengutip Menlo Amerika Serikat Anthony Blinken selama kunjungannya ke Israel pekan lalu. Militer memerlukan tiga hampir empat minggu lagi untuk menyelesaikan serangannya saat ini di Han Yonis, Gaza Selatan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, pada Jumat 8 Desember menganggap kelompok Hamas sudah mulai runtuh. Mengutip I-24 News, Galan mengaku telah melihat tanda-tanda yang menunjukkan Hamas mulai runtuh akibat serangan militer Israel. Ia pun memuji militer IDF atas hasil perang yang sangat mengesankan. Menurutnya, Batalion Karakal dan Korps Lapis Baja Korps Pertahanan Perbatasan memainkan peran kunci dalam pertempurannya di jalur Gaza. Amerika Serikat dibiarkan sendirian dalam masalah di jalur Gaza, sebab AS menghalangi PBB untuk menghentikan kejahatan genusida Israel terhadap warga Gaza. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam wawancaranya pada Jumat 8 Desember 2023. Fidan menyebut sistem politik Amerika sekarang tidak berdaya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Israel. Oleh karena itu, Israel bertindak ceroboh dalam masalah ini dan terus melakukan penindasan. Sebelumnya, AS mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa mereka menentang gencatan senjata segera dalam pertempuran sengit di jalur Gaza. Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan meski AS mendukung perdamaian, namun tidak mendukung seruan gencatan senjata saat ini. Wood menganggap gencatan segera akan menjadi bibit bagi perang berikutnya, sebab ia menduga Hamas tidak memiliki keinginan untuk melihat solusi dua negara. Ia mengatakan resolusi itu berbeda dari kenyataan dan tidak akan membawa kemanjuan di lapangan. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Washington tetap dapat memveto resolusi apapun, sementara Inggris yang juga gota abstain dalam pemungkutan suara dan 13 anggota lainnya memberikan suara mendukung. Langkah Amerika Serikat untuk membentuk satuan tugas maritim di Laut Merah rupanya tidak membuat gentar pasukan Houthi Yaman. Justru sebaliknya Houthi meremehkan Amerika Serikat yang akan membentuk satuan tugas maritim. Mengutip Tribun News.com, Sabtu 8 Desember, Muhammad Ali Al-Houthi, anggota Dewan Politik Tertinggi Houthi, mengatakan ancaman untuk membentuk koalisi di Laut Merah untuk melawan Yaman tidak ada nilainya. Houthi juga menolak tegas rencana Amerika Serikat tersebut. Ia mengatakan tindakan seperti itu akan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan. Di sisi lain, upaya Houthi menargetkan kapal-kapal Israel adalah untuk menghentikan agresi Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, pada selasa 5 Desember, Pentagon siap membantu membentuk satuan tugas maritim untuk melindungi pelayaran dagang di Laut Merah. Langkah ini diambil menyusul serangkaian serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang diyakini milik Israel. AS telah memberikan isyarat beberapa negara penting telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam satuan tugas maritim tersebut. Sebagai mana diketahui, pada minggu lalu, Houthi menargetkan dua kapal Israel di Selat Bab Al-Mandab di Laut Merah dengan rudal angkatan laut dan drone. Sebelumnya, Houthi juga telah menembak kapal kargo Galaxy Leader yang dimiliki bersama oleh sebuah perusahaan Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!